Intro Salam sejahtera setelah-setelah kembali lagi di dalam renungan harian pada hari ini bersama saya Diki Ayat bacaan pada hari ini diambil dari Matthew 19 ayat 16 sampai 22 yang berhuni seperti demikian Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Guru perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus apakah sebabnya engkau bertanya kepada ku tentang apa yang baik Hanya satu yang baik tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah kata orang itu kepadanya Perintah yang mana kata Yesus Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu kepadanya Semuanya itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah iya dengan sedih sebab banyak harta ini Saudara-saudara tema pada hari ini adalah Don't settle for less Ungkapan atau istilah ini muncul terhadap orang-orang yang merasa puas Terhadap apa yang dicapainya Terhadap apa yang telah dilakukan Tetapi ternyata perasaan puas itu hanya membuat orang tersebut merasa nyaman Dan merasa aman Sehingga enggan untuk mengembangkan hal lebih Enggan untuk melakukan lebih atau melihat kemampuannya secara lebih mendalam Kata Don't settle for less ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa Sejatinya kita mampu bisa melakukan lebih Tidak hanya sekedar minimum saja Demikian juga dengan cerita bacaan kita pada hari ini Ketika ada seorang muda yang kaya Datang menemui Yesus dan meminta saran perbuatan baik apa yang harus dilakukan Untuk memperoleh hidup yang kaya Yesus pun menjawab Dengan untuk mencari tendensi orang kaya tersebut Yesus menjawab Hanya ada satu perbuatan baik Yakni dengan menuruti segala perintah Allah Dan ketika orang itu bertanya perintah yang mana Yesus menuju pada perintah dimana Yang sudah ada di kalangan orang Yahudi pada saat itu Yakni hukum Tauran Menariknya ketika kita melihat respon orang kaya tersebut Ia merasa bahwa ia telah menuruti perintah-perintahnya tersebut Apalagi yang masih kurang Dan jawaban Yesus setelah itu bisa dikatakan jawaban yang cukup menusuk hati Orang-orang yang pada saat itu hadir pada saat itu Yesus menantang orang kaya tersebut untuk pergi Menjual segala miliknya Namun apa yang diungkapkan Yesus pada saat itu Tentu bukan hal yang ingin didengar oleh orang muda kaya ini Dalam hatinya mungkin dia berharap mendapatkan pujian Terhadap apa yang telah dilakukan dengan perbuatan-perbuatan baiknya Namun justru ia ditantang lebih Bahkan untuk melepaskan hal yang mungkin paling berat baginya Yakni hartanya yang banyak Tadi dapat kita lihat betapa sang orang muda kaya ini Merasa sedih ketika harus menjual hartanya Ucapan Yesus kepada orang muda kaya tersebut Ternyata tidak hanya menyedihkan bagi orang kaya tersebut Tetapi ternyata para pengikut yang lainnya juga Disini kita melihat ada hal yang menarik Mengikuti perintah Allah bukan sekedar menjadi baik Dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Melainkan disini kita melihat bahwa Yesus menantang para pengikutnya Untuk mau berbuat lebih dari sekedar cukup Berbuat lebih dari sekedar baik Berbuat lebih dengan cara melihat Atau mau berinisiatif Melihat potensi-potensi yang dimiliki Dan menggunakan potensi tersebut Untuk melakukan perintah dari 10 hukum Taurat itu dengan lebih baik Jika perintah-perintah yang ada di dalam 10 hukum Taurat ini Jangan merasa puas dengan menjadi cukup atau menjadi pas-pasan Melainkan marilah kita mampu mengasih Allah Mengasih sesama dengan segenap hati Akal putih dan talenta yang kita miliki Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!